Tune control sejenisnya seperti prametic equalizer ini Jadi prametic equalizer ini bisa kita bagi dua Semisalnya channel A sahabat untuk suara low Sementara channel B sahabat bisa untuk karakter mid Jadi jangan sahabat pasang 15 bersatu dengan 12 12 bersatu dengan twitter Nah kalau sahabat angkat di bagian bas twitter sahabat lewat Terima kasih telah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat-sahabat dimana saja berada tanpa terkecuali yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu Jadi hari ini ingin berbagi tentang sebuah power Yaitu power upgradean dari sahabat kita yang berada di mempawah Jadi kemarin sahabat kita berada di mempawah minta upgradean Jadi kemarin sudah saya review untuk sebuah powernya yang menggunakan kabel-kabel kecil kemarin Jadi kali ini sudah saya upgrade untuk di bagian powernya Jadi disini ditemani Bang Budi kita lagi merakit parametric equalizer Jadi seperti ini Ini parametric equalizer yang sudah dirakit Pesaran dari sahabat-sahabat Jadi tinggal pengemasan saja Jadi parametric equalizer ini juga sudah dilengkapi dengan Jek Kenon, Akai dan Pokoknya Kenon dan Akai Juga sudah dilengkapi dengan tombol Ini, saya tidak tahu juga Yang jelas ada sedikit posternya disini Oke, jadi hari ini Bang Budi lagi pemasangan Apa itu Bang Budi? Lagi pemasangan batu Jadi Bang Budi kita hari ini lagi pemasangan batu Tentang sebuah parametric equalizer Jadi buat sahabat-sahabat yang berminat parametric equalizer Silahkan hubungi nomor WA yang tertera di video ini Oke, buat sahabat-sahabat Sebelum saya perlihatkan Bagaimana power yang sudah saya upgrade Jangan lupa dukung terus channel ini Agar bisa terus berkembang dan bisa terus berbagi Dan jangan lupa Dukung juga Ismail dan Family Jadi Bang Budi juga sudah punya channel Apa channelnya Bang Budi? Coba promosikan Bang Budi Budi The Vlog Jangan lupa subscribe guys Budi The Vlog Cuman videonya satu Dia malas bikin video Oke, buat sahabat-sahabat Jadi seperti ini Sebuah power yang sudah saya upgrade Yaitu permintaan dari Pak Bos kita Yang berada di Mempawah kemarin Jadi untuk videonya Kemarin juga sudah saya review Waktu masalah kabel Jadi powernya Ini sudah saya upgrade total Untuk di bagian instalasi Semuanya sudah selesai Jadi tidak ada perbedaan Antara satu dengan yang lainnya Sebuah rakitan saya Jadi saya buat disini Versinya saya Jadi kalau sudah jadi versinya saya Ya seperti ini Jadi sudah cukup lumayan hasilnya Untuk sepeka 15 dikali 2 12 dikali 2 Dan Twitter dikali 2 Maksudnya 12 dengan Twitter itu jadi satu Jadi buat sahabat-sahabat Kalau ingin mendapatkan hasil bus Yang cukup lumayan Bagus Untuk dalam rumah tangga Ataupun lapangan Jadi sahabat harus mencari Tune control Sejenisnya Seperti parametric equaliser ini Jadi parametric equaliser ini Bisa kita bagi 2 Semisalnya channel A Sahabat untuk Suara low Sementara channel B Sahabat bisa untuk karakter mid Jadi tidak seperti parametric biasa Kalau kita angkat busnya Dua-dua ikutnya bus Kita kecilkan busnya Kita kecilkan busnya Dua-duanya ikut Menghilang busnya Jadi beda dengan parametric equaliser ini Jadi disini Bisa sahabat bagi karakter Jadi untuk mengatur sebuah power itu Enaknya jangan 15 digabung dengan 12 Dan Twitter Jadi enaknya Sebelahnya ini Katakanlah di channel A Untuk di bagian power ini Sahabat bisa pasang 15 in dikali 2 Sementara untuk di bagian channel B Sahabat bisa pasang Untuk speka 12 in plus Twitternya Langsung dengan Twitter lengkap Jadi sahabat bisa angkat Yang mana merasa kekurangan di bagian bus Tinggal sahabat angkat di bagian volume ini Kalau memang kebesaran di bagian mid Tinggal sahabat kecilkan di bagian volume Yang khusus mid Jadi demikian juga untuk di bagian Tune control Jadi tune control ini bisa sahabat bagi 2 juga Mana yang sahabat ingin buat karakter bus Dan mana yang ingin sahabat buat karakter mid-high Jadi sedikit informasi Buat sahabat-sahabat Disini tidak bisa Dominance sub Untuk karakter Prometic Equalizer ini Dia low Agak dominan low Dan disini juga sudah dilengkapi Dengan tube Atau di bagian Disini juga ada tombol Jadi untuk menambah dan mengurangi kekuatan bus Di bagian belakang ini Jadi sahabat usahakan Kalau ingin mendapatkan hasil yang bagus Usahakan menggunakan prometic seperti ini Jadi prometic seperti ini Yaitu tadi bisa sahabat bagi 2 Karena ini masing-masing ada channel A dan channel B Beda dengan prometic yang biasanya itu Satu komponen itu bus Jadi kita angkat bus Dua-duanya ikut nge-bus Kita angkat mid Dua-duanya ikut nge-mid Nah yang jadi masalah Kalau sahabat menggunakan speka 15 dengan 12 Yang 12 itu untuk mengendal suara bus Kemungkinan sudah agak sedikit berisik Kadang-kadang bukan masalah power yang tidak mampu Bukan masalah yang lain tidak bagus Cuman kadang-kadang sahabat itu sering menggabungkan Antara speka 15 dengan 12 Karena speka 12 itu tidak akan mampu bisa menyaingi speka 15 Tapi speka 15 pasti mampu menyaingi suara 12 Nah itu yang harus sahabat robah Jadi kalau tidak sahabat robah Dan ingin mendapatkan hasil suara yang uah Saya rasa sedikit kemungkinan dapat Jadi seperti itu Kalau versinya saya Jadi kalau versinya sahabat berbeda Ya silahkan tidak masalah Tergantung mana enaknya sahabat aja Ini hanya sekedar saran Jadi disini tinggal sahabat pisahkan Terkecuali sahabat menggunakan amplifier Kalau amplifier itu kan kita angkat pulumenya Dua-dua kiri kanan Itu pulumenya langsung angkat Terus kita angkat bassnya Kiri kanan langsung angkat bass Kita angkat midnya Dua-duanya ikut nge-mid Kita angkat twitternya Dua-duanya ikut twitter Jadi tidak menutup kemungkinan Mempengaruhi di bagian kualitas suara bass Jadi ada bayinya Sahabat ini saran Sahabat pisahkan Katakanlah disini channel sebelahnya ini Untuk speka 15 in dikali 2 Oke Mau secara seri atau paralel oke Kalau untuk rumah tangga tidak masalah Terus yang sebelahnya ini Sahabat pakai 15 dan twitter Sebelah Terserah mau cara seri atau paralel bebas Tergantung mana enak suara yang sahabat dapatkan Kadang-kadang kan kita Kadang-kadang saya mau menyarankan Oh bagus seri Tapi saya tidak tahu karakter spekker sahabat Yang sahabat gunakan itu Spekernya seperti apa Oh bagus paralel Ya kalau spekker sahabat Watnya berkecil Kalau wat spekker sahabat besar Ya otomatis saya rasa Untuk di bagian powernya yang kualahan Jadi seperti itu Kalau saran saya untuk mendapatkan hasil suara Yang sesuai dengan harapan sahabat-sahabat baik pun Di bagian suara bass Ataupun di bagian suara mid Karena bisa sahabat atur masing-masing Tuh Jadi Jadi seperti itu Saran saya buat sahabat Karena sangat banyak sekali yang dipertanyakan Tentang bang Saya merakit power terapur 20 ampere Tapi bassnya tidak karuan Bang saya merakit power 5 ampere Tapi powernya suaranya tidak karuan Nah saran saya ada baiknya Sahabat menentukan spekker yang mana Untuk karakter bass Dan spekker yang mana Untuk karakter mid Jadi jangan sahabat saling satukan Jadi disitu juga mid Disitu juga low Disitu juga ya Pokoknya campur-campur Jadi walaupun satu power seperti ini Ada baiknya Saran saya sahabat menisahkan Antara dua karakter Mid dengan high boleh begabung Tapi mid dengan bass itu Jangan digabungkan Karena bisa merusak suara yang bass Jadi kalau bass mengikut mid Pasti oke Pasti bisa Tapi kalau spekker mid Kita paksa bass Kemungkinan tidak dapat Tapi kalau sahabat ingin mengangkat sedikit low Di bagian mid Juga tidak masalah Itu justru tambah bagus Dan untuk yang berikutnya Kadang-kadang sahabat bertanya Saya merakit power sekian-sekian-sekian Tapi tidak mendapatkan hasil suara Nah untuk spekker yang sahabat gunakan Itu juga harus didukung dengan karakter box Maksudnya box spekker itu juga pengaruh Ukuran panjang ke belakang Kali lebar Kali tinggi Dan seterusnya Itu juga pengaruh Jadi kalau untuk rumah tangga Itu bebas Oke-oke aja Tidak masalah Mau yang seperti apapun Itu tidak masalah Karena di ruangan tertutup Atau di dalam ruangan Apalagi kalau rumah itu Dindingnya beton dan bedek Itu sudah pasti suaranya mantap Tapi kalau untuk di luar lapangan Saya rasa sabar dulu Pasti ada punya kelemahan Dan kelebihan masing-masing Oke Jadi disini kebetulan Tata tangga saya Sudah mulai hidup musik Jadi kemungkinan masuk juga Kedalam audionya Karena di Tetangga saya juga ada acara kawinan Jadi buat sahabat-sahabat Seperti itulah Yang bisa saya bagikan Dengan sahabat-sahabat Mohon maaf Kalau memang Kali ini ngomongnya agak belepotan Karena lagi tidak mood Jadi seperti itulah Oke sahabat-sahabat Kita lanjut Oke buat sahabat-sahabat Jadi seperti itulah Versinya saya Untuk mengatasi Sebuah Power Yang mana pertanyaan Sahabat-sahabat itu Selalu kurang dan kurang bas Jadi ada dua Kemungkinan Bisa sahabat pisahkan Antara karakter bas Dengan karakter mid Jadi jangan sahabat pasang 15 bersatu Dengan 12 12 bersatu Dengan Twitter Nah Kalau sahabat angkat Di bagian bas Twitter Sahabat lewat Kemungkinan seperti itu Apakah sahabat-sahabat Ada yang mengalami Hal seperti itu Begitu ganti Twitter Angkat bas Twitternya senyap Nah Solusinya sahabat Harus pisahkan Oke buat sahabat-sahabat Mohon maaf Video ini saya buat Tidak maksud hati Untuk menggurui Video ini saya buat Hanya ingin sekedar Berbagi pengalaman Sekian dan terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Mantap Ada yang mau disampaikan Bang Budi Salam solider panas Salam solider panas Salam solider panas Katakan Bang Budi kita Buat budak-budak mengkalang Tak ada ya Bang Budi Salam Tidak ada Tidak ada Bang Budi Tidak ada Bang Budi kita Mantap Ini tukang service senior Jadi dia nyerpish Pake pangku di tangan Mantap lah tuh Pake pangku di paha Jadi kalau ada timan etes Mantap Pokoknya mantap Pisan Pokoknya mantap lah